Terima kasih. Fragmen-fragmen perjuangan dan pertaruhan hidup hingga tetes darah penghabisan. Bagaimana perjuangan-perjuangan itu bukan hanya dengan keringat, tapi dengan darah yang mempertahankan agar semesta ini bisa terawat dan bisa lestari serta terjaga kelestarian. Berinteraksi kepada publik, kepada masyarakat dan kami memberikan beberapa pohon yang ada di sekitar area untuk diberikan kepada masyarakat sebagai simbol. Mari kita bersama-sama untuk menanam pohon ini dan bisa tumbuh di sekitar kita agar kita terus membudayakan menanam. Karena buat saya adalah memakamkan lain dan menanam adalah bagian dari perlawanan. Menjadi seorang pantomime seperti Wangi itu pilihan yang berat ya di dalam kesenian. Karena modalnya bukan hanya bagaimana dia berkreasi, tapi bagaimana tubuh jiwa pikirannya jadi bagian yang sangat total di dalam media kesenian bernama pantomime. Dan tampaknya sangat relevan sekali ya dengan apa yang ditawarkan dalam seni Bandung, yaitu air, tanah, dan udara. Jadi persoalan lingkungan baginya menjadi bagian dari yang terpenting dalam acara seni Bandung.